Di ayat yang tadi Allah mengutus setan-setan kepada orang kafir untuk membuat masyarakat Jadi yang diutus kepada orang kafir adalah Saiton Saiton Muhammad menurut Allah Saiton Ini baca namanya pengin syahadat gua Iya lanjut aja harus harus habis bacanya harus habis Karena orang-orang seadat tuh gak tau apa-apa semua modal seadat doa Beda orang masuk Kristen harus tahu dulu patatisasi dulu Itu di bukunya strafu orang pagan Yunani ya kan Orang Yunani Kok bisa Allah dapet wahyu dari orang Yunani Nama istrinya Adam siapa? Di Al-Quran Gak tau Allah Gak ada Allah gak tau Tapi Allah tau nama anjing tujuh orang itu kan Itu kacau itu Allahmu Anjing di hafal Orang-orang penting gak diingat Kurang kerjaan Allahmu itu bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Indonesia Kenapa pemeluk Kristen sering menggunakan istilah Islam ya? Di Indonesia Agama yang dibawa ke tanah air oleh kaum kolonialis ini merupakan minoritas Namun mereka merupakan minoritas yang cukup besar pengaruhnya Selain itu Upaya mereka yang sangat gigih dalam melakukan aksi misioneris terhadap umat Islam Telah meningkatkan jumlah populasi mereka Dari tahun ke tahun lewat penjajahan Saya ini ingin membahas salah satu aspek dari strategi umat Kristiani di Indonesia Dalam upaya mereka mempengaruhi umat Islam Tapi biarlah Saya akan memulainya dengan sebuah cerita dari negeri tetangga ya Menggunakan kerudung teman-teman Ini mau apa lagi orang ini ya? Sebenarnya ini bukan dampak LDR ini Ini dampak dilaporin Jangan suka malu-malu Kalau mau katain gue ngatain aja Gue orangnya polo soalnya Harus ada ya? Biar bokernya sohi ya Gue kan sohi biar bokernya halal Oh halal Beberapa waktu yang lalu Malaysia tempat diramaikan oleh perdebatan tentang penggunaan kata Allah Di dalam Alkitab berbahasa Melayu Kaum muslimin melalui beberapa tokohnya Mengkritik penggunaan kata ini Oleh kalangan Kristiani Penolakan ini disebabkan beberapa hal Antara lain Karena kata Allah Bukan merupakan terjemahan kata God Yang digunakan oleh Bible Berbahasa Inggris itu Setilah Melayu untuk kata God Adalah Tuhan Jadi mengapa umat Kristiani begitu? Motot ingin menggunakan kata Allah Dan bukannya kata Tuhan Di dalam Alkitab yang mereka gunakan itu Persoalan ini Kembali ditanyakan oleh seorang peserta yang menghadiri Kajian tentang worldview of Islam Yang dibawa oleh Profesor Nakwib Al-Atos Di Kuala Lumpur Hari Ahad malam Tanggal 13 Desember 2019 yang lalu Saat ditanya pendapatnya Tentang penggunaan kata Allah oleh umat Kristiani di Malaysia Profesor Nakwib dengan tegas Mengatakan bahwa Ia sudah menyikapi persoalan ini Sejak beberapa tahun yang lalu Ketika mendengar keinginan Pendeta-pendeta Kristen di Malaysia Untuk menggunakan kata Allah Dalam Alkitab Maka beliau mengundang para pemimpin Kristiani Dan petinggi negara untuk berdialog Di lembaga yang beliau pimpin ketika itu Yaitu I S T A C Beliau bertanya kepada tokoh-tokoh Kristiani tersebut Mengapa mereka ingin menggunakan kata Allah Karena Kami ingin berdoa dalam bahasa Kami ingin berdoa dalam bahasa Melayu Jawab mereka Ya Tapi kata Melayu yang tepat untuk istilah God Dalam Alkitab Adalah istilah Tuhan Sanggah Profesor Nakwib Selain itu Lanjutnya Kata Allah Bukan merupakan bahasa Melayu It comes from a tradition That not belongs to you Setelah menegaskan bahwa Mereka seharusnya menggunakan kata Tuhan Profesor Nakwib menjelaskan Bahwa kata itu pun Pada akhirnya akan mengacu pada Allah Karena Allah adalah Tuhan Alam Semesta Tidak ada yang bisa Menghindar darinya Tapi kata Allah Tidak dapat dipergunakan oleh umat Kristiani Karena mereka tidak menyifatinya Sebagaimana mestinya Allah tidak memiliki anak Dan dia tidak diperanakan Jadi Bagaimana mungkin Umat Kristiani Hendak menggunakan nama Allah Tapi pada saat yang sama Mengatakan bahwa Dia mempunyai anak Atau mengatakan bahwa Dia merupakan salah satu dari tiga oknum Dalam Trinitas Sudara Jadi begini Ceritanya Begini ya Oke Ya udah cerita Yang penting Ini ala Bapak Ini ala Anak Ini ala Ruh Kudus Ini ala Anak Ada tiga Ini ala Ruh Kudus Ketiganya ini Satu kesatuan Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan Tapi tidak boleh juga jadi Esa begini Harus ala Bapak Ala Anak Satu ala Ruh Kudus Haleluya Jadi Bapak yang halu Satu Tuhan Tiga kepribadian Dalam satu kesatuan Yang ketiganya Tidak boleh dipisahkan Tapi juga tidak boleh Dijadikan satu begini Gimana cerita Dia harus ala Bapak Ala Anak Ala Ruh Kudus Nempel-nempel Dia setelah Dia mau nanya begini Ini ala Bapak Ini ala Anak Ini ala Ruh Kudus Ini punya pribadi lain Tapi ini begini Apanya Tiga satu satu tiga Tiga satu satu tiga Tiga satu satu tiga Tidak bisa dipisah-pisahkan Tapi mereka juga Tidak boleh jadi satu begini Tapi tidak boleh jadi begini Regang-regang gini Gak boleh Harus begini Terus Udah ala kita itu Esa Ya udah Saya juga pusing Dengernya Ini sebabnya Mengapa nama Allah Tidak semestinya digunakan Di dalam Alkitab Tidak semestinya digunakan Terima kasih telah menonton